Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian ya, judia Aries Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 19 Desember sampai dengan 25 Desember 2022 Oke? Reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Sebentar ya Oke 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 Aries, sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu 10 pedang Terus The Hierophant 7 tongkat 9 cawan 2 tongkat 9 tongkat 9 koin dan 4 tongkat Terus tema utamamu minggu ini kartunya The Hangman Oke? By the way, di bawahnya ada kartu 1 cawan ya Ace of Cups Jadi ceritanya Aries ada beberapa dari kamu minggu ini mungkin lagi butuh healing ya butuh ketenangan gitu ya soalnya kartu ini melambangkan energi healing proses penyembuhan gitu Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikiran mungkin dikarenakan ada yang pernah konflik ya konflik ataupun masalah cinta akhir-akhir nih mungkin masalah tersebut ingin kamu selesaikan secepatnya untuk minggu ini jadi bagi kamu yang lagi terluka hatinya yang lagi kecewa dengan seseorang gunakan waktu untuk istirahat dengan kartu Ace of Cups ya perlu untuk lebih tenang tenang dalam berpikir selalu gunakan intuisimu Aries untuk minggu ini ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan cinta ya soalnya kenapa? lihat di bawahnya ada kartu The Devil nih ya jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya oke jadi ceritanya minggu ini mungkin kalian itu lagi merasa terperangkap loh Aries dengan kartu Devil jadi serba salah gitu ya serba salah ketika menghadapi seseorang serba salah ketika ingin mengambil keputusan jadi kan itu lagi merasa serba salah maju salah atau mundur salah ketika mencintai orang tersebut jadi otomatis kan itu lagi butuh waktu untuk menenangkan hatinya pikiran untuk mencari solusi mengenai permasalahan cinta yang sedang terjadi akhir-akhir nih ya oke terus di bawahnya ada kartu 4 koin dan 3 tongkat oke jadi ceritanya akhir-akhir nih mungkin ada yang lagi menunggu sebuah kepastian jawaban ataupun kejelasan cinta dari seseorang 3 tongkat dan disini kan itu agak sedikit keras kepala nih Aries akhir-akhir nih 4 koin ya mungkin kalian itu lagi kurang fleksibel ketika berhadapan dengan pasangan ya mungkin lagi sedikit kaku ya ketika ingin mengutarakan isi hatimu kepada orang tersebut mungkin dikarenakan apa dikarenakan kalian itu lagi butuh kepastian dari dia terlebih dahulu sebelum bisa bergerak maju ke depan ya ini sudah kamu alami Aries akhir-akhir nih oke jadi intinya sekali lagi dengan kartu Ace of Cups aku lihat minggu ini mungkin ada yang lagi butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikiran ya sebelum mengejar target cintamu masing-masing ya dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Hangman yang melambangkan beberapa hal yang pertama kartu ini melambangkan proses penantian jadi jelas sekali sebagian besar dari kalian secara umum untuk minggu ini masih menunggu sebuah informasi kepastian dan kejelasan dari seseorang ya jadi mungkin kan itu lagi menunggu nih kira-kira kapan dia itu bisa membalas cintamu kapan kira-kira dia itu bisa memberikan kepastian cintanya cintanya kepada dirimu gitu Aries jadi apapun itu usahakan lebih bersabar ya terus bagian lain kartu ini juga melambangkan sudut pandangan berbeda ya perspektif yang baru jadi mungkin secara umum minggu ini kan itu lagi ingin mencoba menggunakan kacamata yang berbeda untuk memahami seseorang ya menggunakan cara berpikiran berbeda ketika ingin mengejar tujuan cintamu masing-masing ya jadi bagi kamu yang lagi mencintai seseorang ya minggu ini jangan berburu-buru gunakan kacamata yang berbeda untuk memahami dia agar semuanya bisa menjadi lebih jelas ya jelas jelas ketika ingin bergerak maju ke depan ya oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu oke kita mulai dari awal minggu ya yang pertama ada kartu 10 pedang The Hierophant 2 tongkat dan 9 tongkat jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang taurus ya oke jadi ceritanya Aries di awal minggu beberapa dari kamu mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan masalah cinta dengan seseorang 10 pedang ya kartu ini melambangkan akhir dari sebuah masalah jadi mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan masalah dengan mantan ya masalah dengan pasanganmu dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan penuh disiplin kartu The Hierophant ini ya menggunakan cara-cara teratur cara-cara yang lebih baku lebih teratur ya untuk menyelesaikan masalah cinta yang sedang kamu alami akhir-akhir nih dan ingat tema utamamu kartunya The Hangman jadi ceritanya di awal minggu kartu akan mencoba memahami dia menggunakan apa menggunakan kacamata yang berbeda ya agar semuanya bisa kembali lebih jelas ya agar semuanya bisa selesai pada waktunya masalah tersebut 10 pedang ya oke di bawahnya ada kartu 2 tongkat dan 9 tongkat jadi ceritanya di awal minggu ada juga yang lagi fokus untuk menyusun rencana cinta nih 2 tongkat ya bisa mengenai apa saja misalnya mungkin lagi rencana untuk mendekati seseorang rencana untuk rujuk dengan pasangan ya rencana ketika ingin memperbaiki hubungan dan lain-lain dan semuanya itu akan kamu coba perjuangkan dengan sukut tenaga nih Arias 9 tongkat ya jadi ada usaha untuk mempertahankan ataupun menjaga sebuah hubungan di awal minggu nanti ya oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu 7 tongkat 9 cawan 9 koin dan 4 tongkat jadi ceritanya di akhir minggu memang kan tuh lagi sibuk untuk berjuang nih hampir mirip dengan 9 tongkat tadi di awal minggu jadi memang di akhir minggu kan tuh akan kembali ingin berjuang 7 tongkat berjuang untuk apa? untuk memenuhi keinginan cintamu masing-masing 9 cawan jadi mungkin tiba-tiba kan tuh lagi punya keinginan cinta nih misalnya mungkin kalian lagi punya keinginan untuk memiliki seseorang ya keinginan untuk mendapatkan dia keinginan untuk mengutarakan isi hatimu dan lain-lain jadi ada sebuah keinginan yang akan kamu kejar ya yang akan kamu kembali perjuangkan di akhir minggu nanti oke terus bawahnya ada kartu 9 koin dan 4 tongkat jadi mungkin di akhir minggu memang kan tuh lebih fokus untuk membangun fondasi landasan dalam hubungan cinta nih 4 tongkat ya khususnya bagi yang lagi couple jadi mungkin kan tuh lagi fokus untuk membangun kedekatan bersama dengan pasangan ya membangun hubungan yang lebih harmonis bersama dengan seseorang dan semua itu akan kamu coba kembali perjuangkan 7 tongkat tadi di sebelahnya ada kartu 9 koin jadi mungkin kan tuh lagi butuh waktu untuk butuh butuh kenyamanan dari pasanganmu ya jadi kan tuh mungkin akan meminta dia untuk menemani kamu meluangkan waktunya kepada dirimu gitu ya jadi kan tuh lagi butuh waktu untuk mencari rasa nyaman di akhir minggu nanti sementara bagi yang lagi single aku liat memang di akhir minggu mungkin kan tuh lebih fokus untuk sendirian nih aries 9 koin ya mungkin kan tuh lebih fokus untuk merawat diri sendiri fokus untuk healing tadi ya ace of cups khususnya bagi yang lagi single ya mungkin lebih fokus untuk merawat diri sendiri ketimbang memikirkan siapapun di akhir minggu ya dan secara umum dengan kartu the hangman sebagai tema utama untuk minggu ini memang kan tuh lagi mencoba untuk memahami dia memahami dia kembali menggunakan sudut pandangan berbeda mungkin ada suatu hal yang kurang jelas akhir-akhir nih yang perlu untuk dipahami ulang ya agar semuanya menjadi lebih lebih indah lebih jelas kembali ya jadi bagi kamu yang lagi punya masalah cinta tenang saja ya jangan buru-buru ketika mengambil keputusan pergunakan waktu untuk memahami ulang semuanya ya gunakan kacamatan berbeda perspektifnya baru untuk memahami hubungan yang sedang kamu jalani selama ini ya dan jangan lupa selalu gunakan intuisimu dengan kartu Ace of Cups aku lihat minggu ini kan tuh lagi mulai mendengarkan intuisi ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik ya dalam hubungan asmara ya oke teman-teman kan sekitar dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati